Yang meninggati aktivitas warga, jumlah pasien COVID-19 masih bertambah yang menjadi sorotan saat ini adalah kluster perkantoran dan komunitas warga. Usia produktif kini harus beradaptasi oleh keadaan mereka beraktivitas di luar rumah harus dengan protokol kesehatan. Berada di usia muda bukan berarti tak luput dari bayang-bayang COVID-19. Justru usia muda rentan terpapar dan menjadi sumber penularan COVID-19 ke orang sekitar. Dan kita akan bahas malam ini bersama saya Herjino Syaputra yang muda yang terpapar. Namun sebelum kami hadirkan perbincangan terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi kepada Anda berikut ini. Ya 21 pegawai KPURI terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab. Sebagian besar pegawai diwajibkan bekerja dari rumah. Ya gedung KPURI Jalan Imam Bonjol-Menteng, Jakarta Pusat nampak sepi. Hanya terlihat beberapa pegawai yang masih bekerja di ruang belakang. Sementara area depan dijaga ketat petugas keamanan. Sebagian pegawai telah diminta bekerja dari rumah menyusul terkonfirmasinya 21 pegawai positif COVID-19. Berdasarkan hasil uji swab di gedung KPI. Ke-21 pegawai tersebut telah menjalani isolasi mandiri di rumah. Namun sebagian pegawai masih bekerja jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.